Halo semuanya kembali lagi di channel Astro Lo dan hari ini guys kita mau build rumah hobbit ya guys ya Jadi kita langsung mulai aja ke video untuk hari ini Anyway guys disini kita disini ada beberapa bahan disini jadi ada spruce Ada spruce lagi, spruce les, spruce stair, spruce trapdoor, terus strip spruce wood bla 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 Nah jadi disini kita pokoknya kalian kalau mau buat hobbit semacam ya Itu kalian make sure cari tempat yang kayak begini guys Jadi kayak ada cliff dimana dia itu ya pokoknya rada rata gitu lah Pokoknya rada rata kayak contohnya gak perlu disini juga kayak contoh Nah kayak gini juga bisa kalian tinggal ratain dikit doang kayak lebarin Sesuai kebutuhan kalian ya guys makanya kalian juga bisa boterin sedikit Disini kita mulai disini gue udah buat kayak jalanannya jadi kayak ya biar jelas aja gitu Disini kita pertama-pertama banget kita tambahin ini banget ya guys ya kayak gini ya guys Nih kita naikin jadi kita buat kayak kotak gitu guys Kita buat kotak seperti ini sisanya kita isi pake trapdoor ya guys Kita isi trapdoor, trapdoor Nah jadi ini buat efek dimana kayak tengahnya ini kayak bulat gitu ya guys Jadi kayak bulat gitu Nah disini sebenarnya sih kalau kalian mau kalian bisa dekor juga sih kalau kalian mau kayak gini Cuman kayak menurut gue terlalu lebar dan minecraft kurang bagus gitu kalau untuk masalah gituan Nah jadi bedanya kita tinggal tambahin ini aja Nah guys jadi sekarang kita tinggal tambahin aja nih guys kayak begini Like this jadi nambahin satu blok 2 2 1 1 Oke Kayak gini kan udah keliatan lumayan lebar Nah disini kita tinggal tambahin strip output Arahnya kalian terserah ya guys kalian lebih suka nyamping begini atau begini Terserah kalian atau kalian juga bisa campur juga Jadi macam begini Jadi macam begitu juga boleh Kayak I mean kayak why not Kayak kenapa juga Kayak jadi ada lebih ada teksturnya dikit juga boleh Kayak begini gitu ya Jadi ini kita isi dulu guys semuanya Ya guys bikin rumah hobbit itu gampang ya guys ya Bikin rumah hobbit itu gampang karena dia itu cuman basically kayak cuman tembok depan Terus dia kita tutup atapnya doang Nah jadi ini untuk yang ini Ini bedanya ini kelebihan ini gak usah Jadi untuk sini kita Kita stack dulu sampe depan sampe belakang sini maksudnya bukan depan maaf Nah nanti setelah kita udah isi ini semua Jadi kita sampe sini semua Kita udah isi Udah isi Semua udah isi Nah jadi Abis itu nanti kita taro grassnya Nah Kayak gini kan udah enak nih Jadi kita tinggal tutupin pake grass aja guys ya Make sure kalian Apa namanya Sisain satu blok seperti ini Jadi gak terlalu Gak terlalu menonjol banget dia Keluar banget Jadi kalian disini tinggal isi aja Begini Set 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 Nah Gue tau disini tuh emang rada Rada flat nanti depannya Tapi nyantai aja karena nanti itu kita dekorasi lagi guys Disini itu pake grass Atau semacam ya Untuk menutupin betapa flatnya ini Benar ya Sebenar ya guys Kalo misalkan kalian mau lebih detail lagi Sebenarnya bisa juga nih kayak pake slab Jadi kayak mungkin transisi Transisi bloknya jadi lebih halus Cuman untuk sekarang gue gak mau Karena gue takutnya terlalu ribet tutorialnya Untuk kalian gitu Soalnya ada yang request ke gue Mintanya build yang rada simple aja gitu Jadi sebenarnya Wait Ya sebenarnya gue rada Rada salah nih depannya Sebenarnya ini harusnya Di depan dikit ya guys ya Harusnya dia rada depan dikit Rada salah Rada sorry Harusnya dia aja Harusnya ke depan begini Jadi ini tuh sebenarnya Ini ya guys ya Nah harusnya itu pintunya Pintunya disitu guys Nah kalo misalkan Mau pintunya keliatan lebih bulat Mungkin kalian bisa disini Udah pake spruce aja kali ya Jadi Jadi kayak keliatan itunya semua Jadi pake gini Jadi pake door Doornya depan sini Dan depan begini Jadi Lebih keliatannya lebih halus aja gitu Terus kalo misalkan Kalian juga mau buat Senara pintunya juga begini Ini gue kasih opsi-opsi aja ya guys ya Pintunya juga mau kayak gini Juga boleh Tuh begitu Itu juga jadi kayak Bulat Bulat begini Cuman nanti kalian tinggal Harus ganti aja nih Yang bagian sini Nah jadi kayak gitu Ingat ya guys Kalo di tutorial gue Gue tuh Flexible dikit ya Jadi Kalian mau kayak Ubah-ubah bentuknya lagi Mau bereksperimen Dengan bentuk-bentuknya Kalian buildnya sendiri Juga boleh banget Kayak contoh nih Kayak gue nih Tinggal tampak-tampain ini Tambahin ini Dan jadi buletan tuh ya guys Jadi kayak Buletnya tuh Dapet banget ya Buletannya Nah disini tinggal tampak jendela Kita bisa tampak jendela Disini dengan cara Kita Hancurkan ini Eh enggak Taruh disini Hancurkan ini Maksudnya Kita taruh blok sini Biar Taruh trapdoor nya enak Tuh Taruh trapdoor nya enak Begini Tuh Gampang kan Nah Disini kita udah selesai Padahal kalian kalau mau buat dua sisi juga boleh Cuman kayak Menurut gue Jangan dibikin simetris guys Disini mungkin kita disini bisa buat lebih Berbeda gitu Jadi ada Ada keunikannya setiap sisinya gitu Oke Padahal untuk yang sini Berarti gue harus rada Terraform ulang dikit Rada sorry Rada sorry Jadi Kita harus buat yang begini Jadinya Dan disini kita taruhnya Begini Terus kita taruh slap Taruh slap Dan jadi Oke Nah Disini kita kayak rumah hobbit Kalau begini doang tuh Kayak bosen banget enggak sih Kayak gimana kalau kita tuh buat Kayak rumah hobbit nya tuh Jadi kayak ada dua lantai gitu Jadi Disini di atas ini kan Ada rata lagi nih Nah disini kita bisa bikin Lantai keduanya guys Cuman Jangan persis di tengah gini guys Kita offsetin dikit nih Kayak dibikin begini Tuh Jadi Sedikit offset dia Nah begini Jadi kita buat tuh dua Eh kita buat tiga aja Jadi di atas lebih kecil Jadi ada Variasi bentuk Dan juga Bukan bentuk Variasi ukuran ya Ada variasi ukurannya Nah disini kita buatnya begini Jadi dua satu dua Macem begini Kayak gini kan Keliatannya lebih menarik Lebih menarik lah Disini kita bisa tambahin lagi Kayak misalkan Tembok-temboknya ini Tembok-temboknya ini kita Kita isi Ini kita pakai ini aja kali ya guys Kita isi begini Tuh Kita isi set Oke begitu Oke Jadi kalian udah isi temboknya semua Tuh kalian bisa liat kan Rumahnya lebih Terisi gitu Lebih Lebih rame gitu ya Jadi gak Keliatannya gak kayak rumah mati Anyway disini kita kasih strip Strip Apa namanya Strip oak ini Jadi ada kayak batasannya gitu Jadi gak terlalu keliatan Patah banget Kayak ini spruce Tiba-tiba dirt gitu Nah setelah ada ini Kalian terserah ya guys Kalau untuk gue Gue lebih prefer Ini dia tuh ada pintu lagi Di atas ini Jadi disini tuh ada lantai 2 Jadi kalau bisa disini lebih tebal Lebih tebal dikit Tuh lebih tebal gitu Bisa Bisa begini Ya set set Disini nanti jadi Dia bisa naik ke atas sini guys Jadi bisa melihat pemandangan yang indah Dan semacam-macamnya guys Senara gue mau bikin ini Jadi lebih ribet sih Nara Bukan ribet sih Kayak lebih advance aja sih Pokoknya abis inilah ya Abis ini kita dekor rumahnya dulu Nah kita isi begini Nah disini Kita dekorasi lagi Nah kan tadi bawahnya begini Kita juga kalau bisa ikutin lagi ya guys ya Kalau dekorasinya begini Jadi ada tempat yang repetitive Ada juga tempat dimana Jangan yang repetitive ya guys ya Kita tinggal isi begini Kita isi trapdoor Taruh trapdoor Taruh disini mungkin kita kasih jendela 2 gitu Boleh kali ya Oke jendela 2 Tanpa perlu pake trapdoor juga gak masalah Karena disini Kita pakenya trapdoor juga guys ya Trapdoor Gini Oke Nah Soalnya gue gak mau ada Aksen kaca-kaca gitu guys Soalnya kayak Mungkin menurut gue ya guys Kayak kurang Kurang pasai gitu Setelah ini udah jadi Atasnya juga sama Kayak yang di bawah Kita tutupin lagi pake grass Kita tutupin pake grass Sebisa mungkin bikin senatural mungkin ya guys ya Grassnya jadi gak terlalu patah banget Setelah udah selesai Nara Gini guys Yang tadi gue maksud Jadi ini kan udah selesai nih Nah Jadi disini gue mau kasih grass path Dimana dia tuh bisa turun ke bawah gini guys Nah kita kasih turun Ke bawah sini kan Set set Kita kasih jalan ke bawah Nah ini Masalah kayak jalanan begini tuh Emang harus pake feeling juga Bisa dibilang Nara ada rumusnya juga sih Cuman ya Rata-rata mainnya feeling sih Jadi Kalian Kalian kalau bisa ya Harus belajarin ini sendiri Saya kurang bisa ngajarin Saya kurang bisa ngajarin Ternyata yang tadi gue bilang Mainnya rata feeling Nah begitu Kalian bisa lihat kan Disini gue bisa buat jalanan Setelah buat jalanan Gue tinggal taruh aja begini Tinggal taruh begini Dan jadilah jalanannya ke sini Nantara kalian mau Jelurusin begini juga boleh Jadi disini nanti Gue kasih kayak pager gitu Nah Untuk yang disini yang patah-patah gini Kita kasih grass aja Kita kasih kayak Grass-grass gini Dekorasi grass Jadi gak terlalu Patah juga Jadi kayak seamless Nah kayak gini kan Keliatannya Uh Mantep gak sih rumah kayak gini Kalian tuh rasanya kayak Uh Kayak ini banget guys Humi banget Istilahnya Nah disini kita bisa Taruh slab Untuk kita naiknya enak Gak usah loncat-loncat Dan jadi Begitu guys Nah Mantap Sudah mantap semua Dan disini kita tinggal tambahin Yang namanya Dekorasi depan-depannya Disini gue mau bikin Kayak semacam Kayak Oke disini Jadi kayak ada fence Ini ketinggian Sorry Nah kayak semacam gini Nah disini kita bisa taruh slab Nih kita pake slab Pake slab 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 Terus kita disini bisa pake trap Trap door Atau misalkan Atau gak trap door nya Rada bawah Terus dia begini Jadi Taruh yang dislep sini Sama yang dibawah sini Kayak misalkan kalian Liat tuh Tuh Dia jadi Unik gitu ya Pager nya bukan pake fence Gitu Nah disini kita bisa Lebih bikin lebih unik Dengan tambahin button Button dimana itu Menambahkan detail Micro detail nya Sebenernya kalian Kalau di bawah sini Mau kasih detail juga Gak apa-apa Cuman kalau gue saranin Jangan terlalu Over Jangan terlalu banyak Disini kita mau kasih Kayak kolam gitu Jadi disini kita pake Cobblestone Kita bikin cobblestone Cobblestone disini Kita kasih kayak Kolam pecil aja Kita kasih grass Kita kasih Cobblestone disini Cobblestone disini Nah kita kasih Kolamnya Kecil aja Nah disini kita tinggal Tambahin slab Dimana untuk transisi Antara bawah dan atasnya Supaya tidak terlalu Again Tidak terlalu ini Tidak terlalu kasar Tuh kita bisa ditambahin begitu Terus disini kita juga Kalau misalkan kalian gak ada Juga bisa pake Gravel Gravel Campur Campur Apa namanya Campur cobblestone Nah itu kalian juga bisa Disini kita kolamnya Kita tinggal tambahin Setir Tambahin slab Bede sorry ya guys Kalau penjelasannya tuh Rada ngebut gitu Soalnya Macem-macem gini tuh Emang soalnya Gak terlalu bisa Di tutorial One on Saya bisa Cuman kayak Kayak kalian tuh Gak belajar apa-apa Kalau kayak gitu Jadi gue saranin Gue saranin Kalau kalian nonton tutorial Manapun Gak usah tutorial gue Kalian juga Bisa Caranya Cara belajar paling cepat itu Kalian gak perlu liatin Rumahnya langsung Jadi ngeliatin detail-detailnya Atau bentuknya aja Gak perlu sampe Semua kalian ikutin Anyway Disini kita kasih oak leaf Tuh kasih oak leaf Kasih oak leaf Disini Disini kita Mulai-mulai kasih grass nih Jadi Kalian bisa liat Disini kita tutup Tempat-tempat Dimana yang rada Patah Terus kita kasih kayak Semacam bunga-bunga mungkin Daerah sini nih Mana nih bunga Nah Nah ini kita udah mulai Ke dekoratif side-nya nih Kita bisa tambahin begitu Begini Disitu gak bisa Dikasih apa-apa ya guys Karena rada burik Kalau ada trapdoor Ada trapdoor Gak bisa ditaruh Disini kita bisa Kasih bunga nih Kalau mau nih Nah Kasih bunga tuh bisa Kasih bone meal Bone meal Benda jangan di spam Bone meal Bone meal kalian klik sekali Klik sekali aja Gak perlu semua tempat Ini kita Gue maunya grass cowok Hey Grass Orang Bener-bener loh Grass Nah Disini gue juga mau kasih grass Nah udah Biar keliatan lebih penuh ya guys Disitu Jadi kalian dekor-dekor aja Dan untuk Bagian atas ya ini Bagian atas ini Gue mau kasih fence Nah fence-nya disini Gue mungkin lebih simple Dari yang atas Oke jadi Kita pakenya yang lebih kecil Begini Set 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 Nah begitu aja Cukup Jadi disini Terro-trap 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 Terro-fence 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 Kalian tinggal ini deh Tinggal pake Spruce fence gate Biar Again Biar Desainnya unik Dan gak terlalu generic Banget Dengan 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 fence semua Jadi kayak terlalu repetitive Jadi Kalian tuh bisa tambahin yang Begitu-begitu Nah Guys Kan Udah Mantap gitu Mantap gitu Oke Nah Setelah ini Bagian sini kan Masih kosong Dan bagian sini Gue juga lupa Kasih air guys Harusnya saya tambahin air dulu Tadi ya Rada lupa Itu ngebedain Kita naikin juga dikit Juga gak masalah Ya Jadi Macem gini Sorry Nah Gini Itu airnya Kayak ada Naikkan dikit Gak masalah Justru malah bagus Disini kalian juga Kalau mau tambahin-tambahin detail Tuh bisa tambahin pot Juga semacam pot Terus tambahin Kayak Mungkin Warna-warna Warna-warna Lain gitu Selain hijau Atau pink Atau apa Kalian bisa tambahin Kayak mushroom Atau semacamnya Nah Disini On the way Disini Kita kan mau Tempatnya tuh keliatannya Lebih Keliatan lebih welcoming Lebih homey Nah Disini kita Gue gak mau fansnya tuh Disini guys Kalau begini tuh Kayak dia tuh Rasanya tuh Kayak tuh Kayak Menutup diri banget Gitu ya Jadi gue mau buat fansnya Dia tuh Rada kesini guys Nah Jadi 1 2 1 2 1 2 3 Ini mungkin Kita bikin 2 aja Kita Bikin 2 begini Jadi 1 2 Jadi Jadi Rada Ter 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 Terus kesini Dia kesini Dan Jadi Kita fansnya disitu Kalian kalau kayak gini kan Masuk kayak gini lebih enak tuh Lebih luas Rasanya Jadi kayak gak terlalu sempit Nah ini juga sama Kita juga pake trapdoor Trapdoor di Aduh Trapdoor disini Sama di atas Ini sama di atas Kalian gak usah bingung ya guys Ini kalian basically cuma gini doang nih Kalian taro sini Kalau yang kayak gini ya Taro begini Kalian taro begitu Tuh caranya tuh guys Kalau yang di pojok-pojokan Nah kita taro begini Taro begini Taro begini Sama disini juga Taro begini Dan taro disini Oke Nah gitu kan Nah langsung keliatannya Mantap gitu ya Rumahnya tuh Luar biasa Enaknya gitu Dilihat Nah disini kita bisa tambahin kayak Kayak air-airan gitu kan Kayak misalkan Ya disini kita mau buat Dia itu ada tempat pertanian gitu Ceritanya Nah Kita disini tambahin mungkin Kita Kita ratain aja Bagian sini Jadi Jadi dia Tanahnya lebih tinggi Daripada Yang disini Tuh begitu Tanahnya dia lebih tinggi Jadi disini kita bisa buat Lebih Rapi Jadi disini kita mungkin Taro-taro air Rada ngasal mungkin Kayak tiga begini Terus kita disini bisa pake Ho Untuk bercocok tanam Kita bercocok tanam Kenapa gue taro bunga Dan apa ada bunga Nah kita taro begini Kita taro-taro begini kan Ceritanya set Nah disini kita tambahin Pertanakan Pertanakan lagi Pertanian Orang Nah pertanian gini Rada-rada gede aja juga Gak masalah Soalnya ini kan Kalian kalau Misalkan kalian mau ngikutin Ini Jadi kayak Bisa Untuk inspirasi lah ya Tutorial gue tuh Lebih ke inspirasi Daripada untuk Tutorial One By one Gitu ya Nah Badi disini kita tinggal Kasih jalanan Kasih jalanan sini Jalanan sini Kita kasih jalanan kan Jadi Kita tuh Farmers itu Kita butuh jalanan juga guys ya Begitu guys Jadi kayak ada jalanan dikit Untuk Untuk kayak gini kita transisiin aja Kita gak mau terlalu Asar Untuk pindahin ya Jadi kita buat yang begitu Kita tinggal disini Tinggal kita tambahin carrot Terus tambahin seed Tambahin potato 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 Nah Nah kita tambahin potato guys Sebagian sini Terus kita tambahin sini Terus kita tambahin carrot lagi disini Jadi kayak digradasin gitu guys Terus disini kita kasih potato lagi Ceritanya Terus tambahin seed lagi Nah Nah gitu Kita tinggal tunggu Ini numbuh semua Oke Setelah ini Oke setelah ini semua ada numbuh Kalian bisa lihat ya guys Lebih hijau-hijau gitu Tapi Masih ada yang kurang guys Apa yang kurang Atasnya guys Eh terlalu polos Jadi disini Kita sebelum Wait Sebelum masuk kesana Kita juga mau buat Yang namanya kayak Kayak bushes gini Kayak bushes gini Kayak gini Jadi kita mau buat Dia disini tuh Lebih penuh Karena kalian bisa lihat Disini kayak patah banget Jadi disini kita bantu Dengan taro leaf Jadi kalian Kalau tips kalian ya Kalau misalkan kalian udah bingung nih Kayak mau buat apa ya Disini soalnya kayak kosong banget gitu Kayak Tempatnya mati Nah disitu kalian tinggal tambahin Daun-daunan begitu Dan kasih pohon Sedikit-sedikit Dan kalian dapetin ya guys ya Feelnya langsung beda gitu Dapet kehidupan Gitu Kayak rasanya Rasanya jadi Lebih hidup Tempatnya Ini kayak begini nih Kita kasih grass dikit Ya kan tuh Disini mungkin kita juga bisa Kasih grass dikit Kalian setuju Gitu gak Kalian gak setuju Atau setuju Gue tetap tambahin Tuh Keliatannya jadi lebih rame Lebih hidup tempatnya Jadi gak terlalu polos Nah diatas itu juga nanti Gue harus juga tambah-tambahin Terus juga Untuk pohon Gue juga nanti bisa kasih kalian tips Gimana cara Bisa pohonnya keliatannya lebih menarik Walaupun pakai sapling Oke Nah pertama ini kita disini Kita kasih-kasih kayak Bone mill Dikit aja Gak usah terlalu banyak Gak usah terlalu banyak banget Nah begini Gitu Gitu Gak usah Nah jadi itu keliatannya lebih rame Dan Cara Lain Gimana biar keliatan lebih menarik Lebih elegan Tempatnya itu kita bisa tambahin granite Atau juga bisa pakai coarse dirt Disini Kenapa harus tambahin granite Karena disini kita butuh Namanya variasi warna disini ya guys ya Kita butuh variasi warna Dimana Ini kita semua tambahin begini Like Ini dikit aja Jadi kayak Ini dikit Gak perlu terlalu banyak-banyak amat Jadi kanan kirinya kita tambahin Mungkin nanti itu granitenya terlalu banyak Jadi mungkin kita campur-campur lagi mungkin ya Ya kalian bisa ngacak-ngacak aja Yang penting jangan terlalu padat Jangan terlalu padat banget Ini kita bisa tambahin coarse dirt Karena kalau di dunia nyata juga guys Kalau kalian perhatiin Itu grass kita tuh gak pernah Gak pernah sih Kayak grass kita tuh gak semuanya hijau Total hijau gitu Jadi itu ada coklat-coklatnya dikit Ada ya kayak rada merah-merah dikit Gitu juga ada tergantung tempatnya guys Bagus ya nih Kalau di 1.16 Kita disini kita bisa pakai slab Granite Nah ini gue sukanya guys ya Disini kita bisa tambahin dikit Kayak detail-detail gitu Jadi Jadi itu kayak Apa lebih Lebih mantep gitu guys Ini berarti Salah ya Taruhnya Itu Untuk bagian sini juga sama Makanya tambah-tambah yang granite-granite dikit Untuk bagian sininya Itu udah ngebantu detail Banyak banget ya guys ya Ini juga sama Kita taruh begini Taruh begini Taruh begini Taruh begini Taruh begini Sudah 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 tuh Kalian bisa lihat kan Kalau udah kayak gini Langsung keliatannya Feelnya tuh langsung lebih dapet Warnanya juga lebih kaya Jadi gak polos Warnanya tuh Kalian bisa lihat Perubahannya Signifikan sekali ya guys ya Nah untuk detail-detail Ini juga senarnya Gampang banget Senarnya kalian bisa Taruh pakai sign Trapdoor Juga oke Jadi pakai trapdoor begini Maksud gue Pakai trapdoor 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 begini Terus trapdoor begini Jadi Semuanya ada trapdoor Bagiin sini Kalau kalian mau lebih detail Terus atasnya ini Kenapa bolong? Karena gue mau tambahin fence Eh sign Maksudnya terus Disini kita bisa Tambahin yang namanya fence Fence gate Disini Bukan fence gate Disini maksudnya ini Kita emang mau tambahin fence gate Cuman bukan disitu Tadi Nah begini Ini kenapa kayak gini Hello Nah Ngebak guys Nah kita tambahin begitu Kayak pengganjul gitu Terus disini kita bisa Tambahin kayak Mungkin kayak Semacam Ini ya guys ya Semacam wall Di bawah sini mungkin Lebih bagus Nah Nah begitu Kita terus tambahin Namanya lamp Lantern Nah lantern Kemudian ini kita kasih slap aja Lebih bagus ternyata Terus kita tambahin Tambahin lantern Nah Nah guys Kalian bisa buat begitu Set Masuk sini Anjah Langsung kan kelihatan Beda ini kebanyakan Menurut gue Oke jadi Kelatannya tuh jadi Rumah hobbitnya gak terlalu keliatan Nah Ini lebih enak Set Masuk sini Masuk sini Ini pintunya error Gatau kenapa guys ya Oke saya error Nah guys Untuk Untuk interiornya Gua gak mau jelasin Panjang dan lebar Jadi gue jelasin aja Secara Ini ya guys ya Secara singkat Jadi kalian kalau mau buat ini interior ya Jadi kalian ikutin bentuknya ini guys Bentuknya jadi Nih begini nih bentuknya Set Jadi kalian tinggal stacking aja Basically ini kesabar nih kan satu-satu Terus ini satu-satu Begini kan ya Kalian tinggal ikutin aja tuh guys Bentuk-bentuknya Oke guys Ini kalian bisa lihat ya nih Ruangannya tuh masuk gue Jadi waktu masuk dia tuh ngikutin ini terus Nah ini bedanya disini gue pake Pake world edit sedikit Biar rada cepat Soalnya kelamaan Kalau misalkan gue manual satu-satu Itu dia guys Jadi begini guys Jadi nanti kalian tinggal isi aja Disini kita pake Mungkin pake oak juga oke Senarnya Yang gak terlalu masalah juga Gue gak tambahin pintu sabar Karena rada rusak Ini kan ada lantai duanya guys Kalian kalau bingung Kalau kalian bingung carinya Pokoknya kalian rada panjang Terus disini kalian tinggal gali Terus gali ke bawah dulu Nah kira-kira tuh Dia tuh jatuhnya dimana nih Nah Jadi dari situ Kalian ini berarti sama lagi Kalian tinggal Gali-gali dulu Jadi Basically ini kalian kayak Kosongin dulu semuanya Ini kalau ribet ya guys ya Kalau kalian bingung Kalian kosongin aja dulu Gak masalah Kalian ini kan juga Begini Nah guys Nih kalian udah buat ruangan begini Sesuai dengan bawah ini Kalian kalau udah Kalian tinggal buat Kayak tangganya aja guys ya Kita buat tangga Jadi mungkin disini Jadi kayak atasnya tuh Lebih ke kamar gitu Mungkin juga bisa Jadi kalian bisa Tambahin begini Kita tinggal tambahin Lantainya dulu Karena kita udah tau guys Bawahnya itu dimana Nah begini Jadi disini Sekarang kita tinggal tambahin Ladernya dong Nah guys ya Nah kita tambahin tangga guys Nah kita bisa tambahin tangganya Begitu guys Jadi gak perlu Jadi dia tuh kayak tangganya Itu di dalam Temboknya gitu loh Jadi ini tangganya kayak Dalam tembok Jadi nanti itu kayak Desain tembok Ini kan tembok nih cerita ya Nah terus ini Terian nih Nah kita bisa buat begini guys Kita tinggal tambahin Tinggal kita ganti Jadi oxtair Dan jadi deh guys Tangganya Nah disini kita tinggal Ya sama lagi Dengan tembok belakang Kita bisa tambahin Tambahin kayu-kayu begini Karena kita gak mau Temanya beda ya Masa tiba-tiba Stone gitu Itu Belakangnya juga sama Kita ganti juga Dari atas sampai bawah Oh ya guys Nih kalau misalkan ada yang Kayak gini-gini Ini kalian hancurin Terus ganti Spruce aja ya guys Gak usah mikir panjang lebar Tinggal diganti aja Karena Kita gak mau ada stone Kita maunya ini kayak Lebih kayu-kayu-kayu Everything is kayu My friend Ini kita tinggal ganti semua Pake world edit ya Biar cepat Jadi kira-kira Begitu ya guys ya Dalam rumahnya Kalian bisa dekorasi sendiri Mungkin Kalian kalau mau lebih Realistik dikit Kayak Ya disini kalian bisa Tambahin spruce dikit Gini Untuk pengganjal rumahnya Kan gak mungkin kan Disini kayak flat gitu doang Jadi sebenarnya tuh aslinya ya Kalau misalnya kayak gitu tuh harus ada beginian Tinggal ya Paling dekornya tinggal pake spruce gini Spruce gini Spruce gini kan Set 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 Pake trapdoor Set Set Nah gitu guys Kita gak bisa ganti ya guys Jelek guys Kalau jelek itu kita Gampangnya tinggal taruh trapdoor Guys ya Simple Ezet ya guys ya Gak usah mikir susah-susah Nah Udah tuh Susah itu Masalah kelar Masalah perkotakan yang aneh-aneh Kita tambahin trapdoor Masuk Terus Masuk gitu Set Rumahnya masuk kayak gini Buset Keluar-keluar Begini Buset Tuh ya guys Kita tambahin pintu Tambahin pintu Oh iya Tadi gue sampai mana guys Gue belum kelar ya guys ya Bagian perpohonan Di luar sini Sabar ya Kita disini tinggal tambahin Daun-daunan aja Tadi gue bilang Kalian kalau misalkan Tempatnya kayak keliatan mati Kalian bisa tambahin daun Itu ngebantu Banyak banget Jadi disini kayak Geras-gerasan gitu Terus tambahin vines Vines juga oke banget Ya guys ya Tuh Kalian tinggal tambahin Asal-asal gitu aja tuh Ceritanya tuh Sudah taruh-taruh Asal gini Kalian tambahin bone meal guys Disitu Sudah 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 Dari rumahnya Jadi make sure kalian Misalkan Ini dari jalan utamanya Gue buatnya lebih simple ya Kayak ini biasa nih Istilahnya Selling pointnya tuh disini nih Ngeliatnya enaknya disini Nah kalian jangan ngalangin Pake pohon guys Kalian taruh pohonnya tuh Rada pinggir disini nih Rada pinggir disini Rada pinggir Nah gitu Kita taruh-taruh aja Kita taruh-taruh begini Nah gitu Nah kita juga taruh di atas sini Kita gak mau keliatan terlalu polos Setelah pohon-pohonnya Udah semua ditaruh Kayak gini Dia tuh kayak ada melingkar kesana Melingkar kesana Jadi itu semuanya kayak Rumah ini tuh Dikelilingin oleh pohon Jangan ditutup Dikelilingin oleh pohon Jangan begitu ya Cara bikin bagus Pohon-pohon begini Kalian sebenarnya tinggal hancur-hancurin pohonnya dikit Pake Gue saranin pake shear Karena kita butuh daun-daunnya Karena kita tinggal tambah-tambahin begini Kita bisa Bisa custom pohonnya Dengan tambahin daun-daun sedikit aja tuh Daun-daun begitu Begini Kita kayak taruh-taruh kan tuh Liat gak sih Gue naruhnya literally Naruh Ngasal terus kalian hancurin lagi Terus taruh lagi dikit Mungkin Sat-sat tuh Pohonnya jadi lebih menarik Terus juga taruh bawahnya juga Biar ada custom juga Ya Walaupun emang Pohonnya emang Menurut gue ya Ya you know lah Kayak Breng Jelek Batangnya cuma satu Cuman ya gue Mau tunjukin kalian tuh Cara buat Pemandangan pohon Biar keliatan Lebih eksklusif gitu ya Lebih keren gitu ya Keliatannya Ya Buatnya Buatnya begini guys Kalian tinggal taruh-taruh Asal nih pohon-pohon yang nyambung-nyambung nih Kalian taruh-taruh aja Kalian taruh-taruh aja Nanti magically Tiba-tiba Pohonnya tiba-tiba Jadi keren guys ya Nah Begini Begini Taruh begini Taruh begini Ancur-hancurin aja Taruh Taruh begini Taruh gitu Tuh Banyak nih Taruh Taruh Terus ancurin dikit Ancurin dikit Depannya juga Bolong-bolongin dikit Tambahin tekstur dan depth Jadi kan Pohonnya Jadi keliatannya Lebih asik Walaupun Vibe-vibe-nya tetep vanilla Cuman Lebih asik Nah Untuk yang terakhir Ini kan Banyak-masih banyak yang coklat-coklat Disini kalian masih bisa Tambahin kayak Semacam Vines Vines disitu Vines disini Vines disini Terus vines disini Kalian pokoknya Tambahin-tambahin vines aja Jangan Jangan terlalu pelit-pelit Amat sama vines Banyakin dikit Tuh Banyakin dikit Tuh Begitu Nah biar keliatannya tuh Ada mixturnya gitu ya Juga kalo kalian mau Extra mile Kalian ya Paling Tambah-tambahin Setahun dikit lah Paling bagian-bagian sini nih Bagiin bawah-bawah sini Jadi cuman tambahin Setahun dikit Itu udah ngaruh banget Banget-banget-banget Kalian bisa liat Dan Jadi guys Kalian bisa disini Tambahin kayak Detail-detail yang lain Kayak barrel Atau Kayak tambahin Kayak Wheel barrel Dan semacam-macamnya Cuman Cukup sampe sini aja Karena Tutorial nanti Kepanjangan Dan Kalian stress sendiri nanti Anyway Jadi itu aja guys Semoga kalian bisa dapet Inspirasi-inspirasi Dari tutorial ini Ingat tutorial gue Jangan diikutin 100% Kalian bisa kreatif sendiri Kalian coba-coba sendiri Eksplorasi sendiri Tips untuk kalian ya guys Sekali lagi Kalian kalau liat tutorial Jangan ngeliatin keseluruhan ya guys Tapi ngeliatin detail-detail Kecil-kecilnya dari sini Dan bentuk gen Generalnya aja Dari itu Kalian bisa langsung Buat rumah sendiri Dengan kreasi kalian sendiri Dengan ide kalian sendiri ya guys Oke Jadi itu aja See you guys next time Bye-bye 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 Terima kasih.